Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH dan PPNT Yang sampai saat ini belum cair Dan bagi KPM yang sudah cair bantuannya Bagi KPM yang belum cair Masih sabar menunggu pencairan PKH tahap keempat Dan PPNT tahap kelima Ada informasi terbaru yang harus diketahui untuk besok Bagi KPM, PKH, dan PPNT yang sudah cair Dan belum cair bantuannya Ada kabar terbaru dan ini terkait update Perkembangan pencairan bantuan PKH tahap keempat Dan PPNT tahap kelima Kira-kira besok daerahnya mana saja yang akan terpantau mulai dicairkan kembali Pencairan PKH tahap keempat dan PPNT tahap kelima Alokasi bulan Juli dan Agustus Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Para KPM, PKH, dan PPNT yang belum cair Masih sabar menunggu Saya himbau terlebih dahulu Ketika pencairan di kartu KKS merah putih besok Dipastikan kartu KKS wajib dipegang sendiri-sendiri Oleh KPM, PKH, dan PPNT disimpan sendiri kartu KKS-nya Jika KPM, kartu KKS dipegang oleh pendamping Ataupun oleh orang lain Harap segera diambil kartu KKS-nya Ini mengantisipasi terjadinya potongan-potongan yang tidak jelas Atau pungutan liar Dan hal ini merugikan si penerima manfaat PKH dan PPNT Supaya bantuan bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan Kemudian, himbauan yang kedua Dipastikan KPM, PKH, dan PPNT yang belum cair Pada saat pencairan bantuan mulai besok Dipastikan para KPM menerima bantuan PKH dan PPNT Secara utuh, tidak ada potongan-potongan Dan KPM, PKH, dan PPNT ini juga harus mandiri Mengambil uang bantuan sendiri Supaya tidak ada potongan-potongan Yang merugikan si penerima manfaat PKH dan PPNT Kemudian, himbauan yang selanjutnya Yang harus diketahui Ini adalah bantuan PKH tahap keempat Dan PPNT tahap kelima Alokasi bulan Juli dan Agustus Dipastikan tidak untuk membeli rokok Ataupun untuk membeli bukan barang-barang yang bukan kebutuhan pokok Seperti kosmetik, pulsa, ataupun barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya Kemudian, informasi selanjutnya Bagi KPM, PKH, dan PPNT yang belum cair Ini harap bisa bersebar Karena proses pencairannya ini dicairkan secara bertahap Nanti akan ada beberapa termin pencairan Dihimbau juga Bagi KPM, PKH, dan PPNT Untuk jangan terburu-buru dulu Untuk mengecek KTM Sebaiknya menunggu informasi pencairan dari pendamping masing-masing Kemudian, untuk besok Proses pencairan PKH tahap keempat Dan PPNT tahap kelima Alokasi bulan Juli dan Agustus Ini terpantau Masih akan lanjut dicairkan Bagi KPM yang sudah masuk namanya Di dalam data bayar SP2D Di wilayah 1, wilayah 2, maupun di wilayah 3 Besok, proses pencairannya masih dicairkan secara bertahap Saya kembali doakan Semoga besok, uang PKH tahap keempat Maupun PPNT tahap kelima Anda Semoga akan menyusul cair Semoga besok ada keajaiban saldo KKS Merah Putih Anda sudah mulai terisi Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Ya